Halo para Madridista, selamat datang di channel Real Madrid Indonesia yang akan membahas seputar berita siwak bulat terbaru Los Blancos Selamat menyaksikan Hala Madrid Sudah kembali akur, Benjema puji Vinicio setinggi langit pasca teko Getape Sempat berselisih di awal musim 2020-2021 dua bintang Real Madrid yaitu Karim Benjema dan Vinicio Junior rupanya sudah kembali akur Bukti akurnya Karim Benjema dan Vinicio Junior terlihat saat pertandingan tunda pekan pertama melawan Getape KDI Stadion Alfredo di Stefano Rabu 10 Februari 2021 di Nihari Waktu Indonesia Barat Dalam lagu tersebut, Vinicio Junior memberikan umpan kepada Karim Benjema yang kemudian dikonversi menjadi gol pada menit ke-60 Karena kerjasama apik mereka, Real Madrid akhirnya mampu menyudahi pertandingan dengan kemenangan 2-0 Setelah pertandingan, Karim Benjema langsung memberikan pujian setinggi langit kepada Vinicio Junior Ia mengungkapkan kalau Vinicio bermain luar biasa dengan memberikan asis kepada dirinya Itu adalah gol yang bagus, umpan tengah yang bagus dari Vinicio dan bola masuk Saya pikir kami telah kembali ke performa terbaik Tapi harus diakui selalu sulit bila melawan Getape, kata Benjema di lansir dari Movistar Meski sudah kembali akur, Benjema mengungkapkan kalau perselisihan antara pemain akan terus terjadi Hal itu karena di dalam tim besar Real Madrid selalu terjadi persaingan untuk menentukan siapa yang terbaik Kami akan terus seperti ini, masih banyak jalan harus dilalui hingga akhir Setiap pertandingan adalah final dan kami harus berusaha untuk memenangkan setiap pertandingan Kami yakin selalu ada banyak keributan di sekitar Madrid karena ini klub terbaik di dunia, tutur Benjema Sementara itu kemenangan atas Getape membuat Real Madrid semakin menempel ketat Sang pemuncak kelasmen sementara Ligi Spanyol Atletico Madrid Selanjutnya Madrid akan disibukan dengan kelaga kandang kontra Palencia pada minggu 14 Februari 2021 mendatang Jinedine Zidane, Real Madrid masih bisa juarai La Liga musim ini Manajer Real Madrid, Jinedine Zidane, angkat bicara mengenai kans timnya mempertahankan galar juara La Liga musim ini Zidane optimistis bahwa timnya masih bisa menjadi juara musim ini Di hari kemarin, Real Madrid berhasil memenangkan pertandingan Partai Tunda melawan Getape El Real berhasil menang dengan skor 2-0 di lagu itu Berkat kemenangan itu, Madrid kini berada di peringkat kedua kelasmen sementara La Liga Mereka terpaut 5 poin dari Atletico Madrid di puncak kelasmen Kendati sang tetangga masih punya tabungan 2 pertandingan Zidane ogah lempar handuk dalam perburuan galar juara Liga musim ini Saya rasa para fans Madrid masih percaya bahwa kami bisa memenangkan Liga Buka Zidane kepada laman resmi Madrid Zidane mengakui bahwa jarak antara timnya dengan sang tetangga saat ini cukup besar Tapi ia percaya pasukan Los Blancos bisa membalikan keadaan dengan mengodita Atletico Madrid di puncak kelasmen nanti Para fans kami selalu percaya bahwa kami bisa membalikan keadaan Dan itulah yang akan coba kami lakukan, meski itu cukup sulit Menurut Zidane, musim 2020-2021 masih cukup panjang Ia percaya ada cukup banyak pertandingan yang akan mereka mainkan untuk bisa mengejar ketertinggalan Kami harus percaya pada diri kami sendiri Ada banyak pertandingan yang bisa kami mainkan untuk merebut kembali puncak kelasmen Real Madrid akan kembali beraksi di ajang La Liga pada akhir pekan nanti Los Blancos akan berhadapan dengan Palencia di Jornada ke-23 La Liga musim ini Real Madrid menggila Ngotot beli Mbappe atau Haaland di musim panas 2021 Real Madrid dikabarkan akan melakukan pembelian-pembelian kelas kakak pada musim panas 2021 Los Blancos berencana mendatangkan satu dari dua properti terpanas saat ini Klien Mbappe atau Erling Haaland Real Madrid menjalani musim yang mengecewakan Karena tak cukup kompetitif bersaing dengan sang pemuncak kelasmen Atletico Madrid Bahkan posisi pelatih El Real, Jenedin Jiden berulang kali jadi sorotan media Presiden Real Madrid, Florentone Perez tampaknya mulai garah dengan kondisi tersebut Setelah pada musim panas 2020 Sama sekali tidak belanja pemain karena hantaman krisis akibat pandemi COVID-19 Perez tampaknya akan bergerak Seperti dilansir Desen, Los Blancos disebut-sebut akan kembali masuk bursa transfer pada musim panas 2021 Pergerakannya juga tidak main-main Mereka akan langsung memboyong pemain berlabel superstar Mengingat Karim Benjima sudah berusia 33 tahun Perez ingin merekrut pengganti jangka panjangnya Pemain yang dibidik juga tidak main-main Real Madrid tampaknya tidak akan segan membobol pundi-pundi uangnya demi mendapat pemain kelas A Menurut Harin Spanyol, Ece Noreto target Real Madrid sangat jelas Hanya ingin Haaland atau klien Mbappé Klien Mbappé adalah bagian sentral dari rencana PSG ke depan Mereka bertekad mendominasi Eropa di bawah Maurizio Pucitino Tetapi kontrak Mbappé akan berakhir pada musim 2022 Dan pembicaraan berpanjangan belum juga menemui titik temu Real Madrid mencium adanya peluang Di sisi lain, ambisi Real Madrid memboyong Haaland mendapat tantangan berat Manchester City dikabarkan juga ngebet memboyong sang pemain The Mirror mengklaim, City siap menghalau para pesaingnya dengan menyudurkan 100 juta pounds di akhir musim ini kepada kol pemilik Haaland berusia Dortmund Bahkan City juga merayu dengan gaji fantastis 400 ribu per pekan Di buangka Manchester United, Real Madrid sudah punya pengganti Sergio Ramos Setelah dipercaya jadi tulang punggung lini belakangnya Real Madrid nampaknya akan merelakan Sergio Ramos gabung Manchester United di bursa transfer musim panas nanti Tanpa perlu khawatir mereka sudah punya penggantinya Semenjak didatangkan dari sepila 2005 lalu Big asal Spanyol ini punya peranan penting dalam perkembangan El Real Gimana tidak 22 tropi termasuk diantaranya 4 ligi champion sukses di Boyongka Santiago Bernabeu Punya keunggulan kepemimpinan dan sulit ditembus bahkan membuatnya sulit untuk tergantikan Kandati banyak pemain bertahan berusia muda Kini masih jadi andalan Jinedine Zidane Kebersamaan Ramos bareng Madrid justru akan berakhir Ya, sempat ingin bertahan negosiasi terkait kenaikan gaji mandik Hingga buatnya habis kesebaran dan berencana untuk hengkang Media to the pick hajis pun mengabarkan jika dirinya sudah bernegosiasi dengan Manchester United Dan akan terbang ke Inggris Jika demikian tentu akan jadi masalah bagi Real Madrid yang tak punya lagi sosok kepemimpinan seperti Sergio Ramos Namun, ini bukanlah akhir segalanya Karena Los Blancos justru bakal memiliki debit alaba dari Bayer Munchen sebagai gentinya Mengutip laman Eurosport kontrak barang Munchen yang bakal berakhir buatnya berstatus prib pada bursa transfer nanti Bahkan sudah ada kesepakatan secara langsung bikin Real Madrid segera resmikan alaba dengan masa kontrak 4 tahun Cuma pemain bertahan asal Austria tersebut masih ada 4 pemain utama klub yang siap menggantikan posisi Ramos Melansin laman marka ada nama Rafael Paran, Nacho, Eder, Militao dan pemain muda calon bintang masa depan Vector Hoos Kendati demikian, alaba masih menjadi calon kunci penting kedikdayaan tim asal Spanyol tersebut Lewat berbagai solusinya di lini bertahan Statisnya sendiri juga tak mengecewakan setelah cetak 33 gol dan 49 asis dalam 413 laga Bayer Munchen Terlepas dari itu, kedatangan Sergio Ramos pada bursa transfer ke Manchester United bisa jadi solusi mengatasi Harry Maguire Lantas menyerahkan posisinya kepada David alaba Tentu bakal membuat Real Madrid lebih yakin melakuni musim lanjutkan Real Madrid coba gait mantan pemain Barcelona ini Klub La Liga, Real Madrid mulai menyusun rencana transfer mereka di musim panas nanti Los Blancos dilaporkan ingin mendetangkan Dani Olmo dari RB Leipzig Olmo baru saja sekitar 1 tahun membela RB Leipzig Ia didetangkan dari klub asal Croacia Dinamo Jagr pada tahun lalu Sejauh ini pemain asal Spanyol itu tampil apik di klini serang di Rotenbulen Ia menjadi andalan Julenegesman berkat performanya yang apik Tocque Diario mengklaim bahwa performa Olmo ini ternyata diamati Madrid Los Blancos diberitakan tertarik untuk mendetangkannya di musim panas nanti Menurut laporan tersebut, Jinedine Zidane sangat tertarik untuk mendetangkan Olmo Sang pemuda adalah pemain serbabisa Ia bisa dimainkan di beberapa posisi di lini serang Ia menilai kehadiran Olmo ini sangat berguna untuk tim mereka Terutama setelah Lucas Pascal dilaporkan akan hengkang di musim panas nanti Menurut laporan tersebut, Olmo juga tertarik untuk kembali ke Spanyol Ia diberitakan memendem hasrat untuk bermain di La Liga Setelah ia sudah lama tidak bermain di tanah kelahirannya itu Jadi ia akan menunggu tawaran yang masuk dari pihak Real Madrid di musim panas nanti Olmo masih terikat kontrak dari Ibli Leipzig hingga tahun 2024 mendatang Real Madrid harus siap keluar uang sekitar 40 juta euro Untuk membuyungnya dari RB Leipzig Oke itu tadi berita terbaru Real Madrid hari ini Jika kalian tidak ingin ketinggalan berita terbaru Real Madrid lainnya Jangan lepas subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Halo Madrid Inademas Hasta el penal Pamos Real